Assalamualaikum mams Sebelum brokolin dimasak kita cuci dulu Dan direndam dengan air panas Ditambahkan garam Bahannya nasi, brokoli, tomat Bawang merah, bawang putih Keju Telur puyuh Air Dan oil evo Mari kita masak Masukkan oil evo Secukupnya Masukkan bawang merah Bawang putih Tumis hingga harum dan layu Kita usrak-usrak Sampai Harum dan layu ya mam Setelah harum dan layu Kita masukkan air secukupnya Tutup sebentar Sampai airnya mendidih Sudah mendidih Kita masukkan nasinya Teruskan air secukupnya Teruskan air secukupnya Mudah-mudahan Penyeknya Menyeknya Kita tutup lagi Dan telurnya Kita usurak-usurak hingga merata telurnya Setelah itu kita masukkan tomat Kusurak-kusurak lagi Kita kasih sejumbut garam Agar ada rasanya ya mam Biar tidak hambar Kita usurak-usurak hingga merata Dan kita masukkan brokoli yang sudah direndam air panas tadi Brokolinya sudah setengah matang ya mam Jadi kita tutup sebentar Kita tunggu hingga mendidih Taram sudah jadi Kita tumbuk ya mam Perlahan-lahan Awas panas Kita tumbuk Dikit-dikit Hingga halus Ini bubukurnya Aku buat Untuk 3 kali makan ya mam Sudah jadi mantan Kita tambahkan keju Gere siap makan Alhamdulillah Nanti kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye bye mam Cantik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 my bacteria Bye 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 bye